Hai hai semuanya ketemu lagi di trikmu jono pada video kali ini saya mendapatkan sebuah servisan HP Xiaomi Redmi 4A yang masalahnya dia ketika dihidupkan dia langsung masuk Facebooknya atau di colok charger itu langsung masuk Facebook seperti ini nah ini biasanya di tekan tombol power seperti ini dia biasanya hidup mati langsung hidup itu ya tapi ini ya ditekan tombol power langsung mati terus hidup langsung masuk menu atau masuk Facebook lagi nah cara untuk mengatasnya lo saja ya sekarang langkah yang pertama kita lepaskan dulu sim tray-nya atau wadah untuk sim cut-nya agak susah pakai penset Oke kita buka kemudian kita buka juga penutup belakang dari HP ini ya Hai ini tadi bapak-bapak kesini ngomong katanya HPnya masuk di menu Facebook habis dipakai anaknya oke sekarang kita buka dulu baut-bautnya oke setelah terbuka seperti ini langsung kita cabut dulu ya baterainya soket baterainya masuknya nah seperti ini sudah mati ya karena tadi HPnya tidak bisa dimatikan ya oke selanjutnya kita buka dulu soket eh power yang jadi satu dengan tombol volume atas-bawah ya kita lepas coba dulu kita lepas nah kemudian kita hidupkan tanpa menggunakan fleksibel tombol powernya oke caranya kita pasang dulu baterainya kemudian kita konekkan pin dibawah ini kemudian kita konekkan ke ground nah seperti ini ya oke sudah bergetar nah ini sudah bisa masuk Ami ya tidak masuk di Facebook lagi sekarang kita tunggu sampai dia masuk ke menu coba bisa masuk ke menu apa dia masuk ke Facebook lagi oke ini sudah bisa masuk ke menu ya menu HP seperti biasa artinya yang bermasalah itu adalah fleksibel tombol tombol on off dan tombol volume obat volume atas nah sekarang saya ambilkan dulu tombol yang barunya oke kita gunting terlebih dahulu kita buka dari wadahnya oke kita ambil kita ambil seperti ini ya kemudian kita melepaskan kita lepaskan fleksibel yang lama nggak susah kita ambil obeng min kemudian kita congkel saja kita ambil yang baru ini sudah ada lemnya atau double tipnya kita lepaskan dulu double tipnya ya supaya nanti fleksibel nya itu bisa menempel di frame nya ya kita lepas pakai pinset saja oke sudah lepas sekarang kita tempelkan kita tempelkan ke frame nya oke kita paskan dulu sama frame nya supaya nanti pas oke kita tekan tekan supaya dia menempel oke selanjutnya kita pasang fleksibel nya kita masukkan ke dalam fleksibel nya oke oke seperti ini kita kunci lagi setelah itu kita coba hidupkan ya jangan lupa kita pasangkan lagi atau kita charge ya kita masukkan charger nah ini masuk logomi kalau awal tadi dia dicolokkan charger langsung masuk menu fastboot terus di tekan tombol power juga sama masuk menu fastboot juga nah artinya ya sudah sudah bagus ya oke sekarang kita tutup lagi penutup mesinnya oke ini sudah saya tutup juga backdoor nya sekarang kita hidupkan tekan tombol power oke sudah menyala sampai kita charge ya karena tadi baterai nya tinggal sedikit kita tunggu hingga HP nya ini masuk ke menu ya ke menu utamanya oh ya ini tadi lupa belum saya pasang ya nanti saya bongkar lagi kemudian saya pasang lagi itu karet kamu ya karet dari samping-samping kameranya ya ini saya hanya membuktikan saja perusahaan masuk menu fastboot itu bisa kita atasi dengan cara mengganti tombol fleksibel power plus volume atas ya oke ini sudah berhasil ya menromos seperti biasa oke mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan semoga bisa bermanfaat sampai jumpa di podcast saya berikutnya dan terima kasih selamat menikmati